Bismillah alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wa ala alihi wa sohbihi wa manualah. Robisrahli sodri, wa yasirli amri, wa hluluk datam milisani yafqahu qawli. Ibu-ibu bapak-bapak dan adik-adik pengajian kargari yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian taskiatu nafs, pada minggu lalu kita membahas salah satu penyakit hati yaitu kufur. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita membahas penyakit hati yaitu jahal. Jahal ini para ulama menyebutkan sangat dekat sekali dengan kufur. Bagaikan mata putih kita dengan mata kita yang hitam. Itu dekat sekali berarti, itu para ulama menyebutkannya. InsyaAllah kita akan membahas mengapa para ulama menyebutkan bahwa jahal itu begitu dekat dengan kufur. InsyaAllah. Oke, pertama apa definisinya? Apa yang dimaksud dengan jahal? Jahal ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris disebut ignorance, dalam bahasa Indonesia itu sering diterimakan sebagai bodoh. Tetapi sebetulnya bukan hanya bodoh. Jahal ini sebenarnya dalam bahasa Arab, jahal ini adalah kekurangan ilmu yang terjadi pada orang atau jin, mahluk Allah manusia atau jin, yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk mencapai pengetahuan tersebut. Atau memiliki pengetahuan tersebut. Jadi, sekali lagi, maksudnya jahal ini adalah kekurangan ilmu yang terjadi pada seseorang misalnya yang sebenarnya mampu untuk menggapai ilmu tersebut. Itulah jahal maksudnya. Jadi kalau misalnya kita disebutkan sekarang meja ini, meja ini kan tidak punya akal. Jadi kita tidak sebut mejanya ini jahal. Atau ignorance. Ignorance table. Itu nggak masuk akal. Tapi jahal itu untuk manusia atau jin. Makhluk Allah manusia atau jin. Karena mereka diberi akal, berikan pilihan, makanya kalau seseorang misalnya manusia memiliki kemampuan untuk menggapai sesuai ilmu, tapi orang tersebut tidak merealifikasikannya, itu disebutnya jahal. Jadi bukan hanya bodoh. Itu definisinya. Nah, jahal ini ada dua macam. Ada dua macam. Jahal pertama adalah jahal yang sederhana. Jahal yang sederhana. Jahal yang sederhana ini misalnya kita tidak mengetahui salah satu ilmu agama mengenai, katakanlah mengenai pembagian harta, waris. Atau kita tidak tahu mengenai akidah, sesuatu poin akidah, kita tidak tahu. Dan kita menyadarinya bahwa kita tidak tahu. Nah, itu sebetulnya jahal bodoh yang sederhana. Karena kalau kita mau, kita tinggal memfasilitasikan diri kita, kemudian belajar. Jadi jahal yang pertama atau jahal yang sederhana adalah jahal yang di mana kita tidak tahu sesuatu ilmu, dan kita menyadarinya. Dan itu mudah untuk disembuhkan penyakit hati tersebut. Tinggal kitanya mau untuk belajar, atau difasilitasi untuk belajar ilmu tersebut, maka insya Allah kita akan memperoleh ilmu tersebut. Karena jujur, saya tidak tahu. Itu jahal yang sederhana, mudah menyebutkannya. Masih penyakit hati, tapi mudah menyebutkannya. Karena banyak sekali juga sekarang ini orang-orang yang memiliki penyakit hati tersebut. Kalau kita melihat introspeksi diri sendiri, apa ilmu agama yang kita tidak tahu? Banyak. Ilmu fikir kita karena kebiasaan atau pekerjaan kita setiap hari, banyak sekali yang kita tidak sampai untuk belajar. Tapi kalau kita jujur, kita tidak tahu. Mungkin pada misalnya di bulan Ramadan ke depan, kita bisa menyeluangkan waktu untuk mempelajarinya. Itu jahal yang sederhana. Kemudian jahal yang kedua adalah jahal yang, dan ini yang berbahaya, jahal yang parah, yang gawat, yang berat. Atau dalam bahasa ini disebutkan kompondit ignorance. Yang berlipat ganda. Kenapa disebut berlipat ganda? Karena jahal ini, orang yang memiliki penyakit hati jahal yang kedua ini, pertama, dia tidak tahu, tetapi dia diperberat karena dia merasa tahu. Sekali lagi, dia tidak tahu, tetapi dia merasa tahu. Ini berat, karena susah sekali sembuhkannya. Karena orangnya tidak jujur untuk menganalisa diri sendiri. Dia tidak tahu, kemudian dia merasa tidak tahu. Dan ini banyak sekali. Di dalam, kita lihat, jangan jauh-jauh dengan seluruh dunia, umat muslim saja. Atau lihat diri kita sendiri. Kalau kita tidak hati-hati, kita sedang-kadang merasa tahu sesuatu, padahal sebetulnya kita tidak tahu. Dan ini merupakan jahal yang sangat berbahaya. Problem utama sekarang umat Islam adalah jahal. Yang kedua ini. Banyak orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Islam, tetapi sebetulnya tidak sejalan dengan Islam. Misalnya salah satu kompok yang sangat keras, yang sangat biadab, mengatasnamakan Islam. Tapi sebetulnya itu bukan ajaran Islam. Dan berbahayanya tadi, dekat dengan kufur, adalah membuat orang jadi kufur. Ivan baru mendengar di seri podcast Jordan Peterson yang terakhir, disebutkan bahwa kalau misalnya dalam Islam, kalau misalnya Allahnya itu bisa diterjemahkan oleh siapa saja, saya tidak mau mengikuti Allah yang katakanlah, yang disembah oleh orang-orang mula-mula yang biadab ini, yang mengatasnamakan Islam. Mereka tentunya, pertama, orang di luar Islam, tidak tahu mengenai Islam. Dan bukannya merasa tertarik dengan Islam, malah jadi menjauhi. Kemudian ada juga dalam Islam, orang-orang yang Islam, karena melihat perilaku orang-orang tersebut, bukannya malah ditambah dekat dengan Islam, malah-malah jadi ditambah jauh dengan Islam. Itulah makanya. Ini dekat dengan kufur, seperti para ulama disebutkan, jahil nuih seperti mata putih kita, dekatnya dengan mata hitam. Jadi sangat dekat kan? Mata putih kita berdekatan dengan mata hitam kita. Dekat sekali dengan kufur. Karena bisa membuat orang menjadi kufur. Orang yang sudah kufur, tidak mungkin dekat dengan Islam, karena impresion mereka, atau pengertian mereka salah, karena mereka tidak ada waktunya. Kita tidak bisa mengharapkan mereka untuk membaca literatur Islam. Mereka hanya melihat umat Islam, saya tidak ingin menjadi seperti itu. Seperti itu kan? Itu orang yang sudah kufur, malah lebih kufur. Orang yang tidak kufur, malah bisa menjadi kufur kalau tidak hati-hati, karena merasa, kalau Islam begini saya tidak mau. Makanya jahil ini tadi disebutkan, merupakan penyakit hati yang paling fundamental bagi umat Islam sekarang ini, dan bahaya, dan sangat dekat dengan kufur. Terutama jahil yang kedua tadi. Banyak jahil yang pertama juga. Orang-orang yang karena kesibukannya, karena kemalesannya, tidak tahu salah satu agama ilmu-ilmu Islam. Tapi kalau misalnya insya Allah mereka menampilkan taufik hidayah, meniwankan waktu, insya Allah mereka dapat menggapainya. Karena jujur tidak tahu. Yang berbahaya ini adalah yang tidak tahu, tapi merasa tahu. Itu jahil yang parah. atau yang gawat. Dalam bahasa Arab, jahil murakob. Murakob, atau dalam bahasa Inggris, compounded ignorance. Itu apa maksudnya jahil, tipe-tipe jahil, dan kenapa jahil itu berbahaya. Sekarang bagaimana karena kita menghindarkan diri dari penyakit hati jahil. Pertama, di seluruh perbicaraan kita mengenai terskiatu nafs, yang paling mendasar adalah introspeksi. Kita harus berani bertanya kepada diri kita sendiri. Berani mengevolusi diri kita sendiri. Itu yang paling pertama. Step zero. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki jahat tersebut? Apakah kita misalnya dari mengetahui akidah Islam? Apakah kita mengetahui fikih Islam? Jangan jauh-jauh yang terlubras. Sesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Dari mulai kita bangun tidur hingga kita mau tidur. Apa yang diperlukan? Apa kegiatan kita? Apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam? Tanya diri kita sendiri. Kalau kita tidak tahu, bertanya kepada imam atau bertanya yang pernah tahu. Kalau masih tidak tahu, cari referensi lain insya Allah. Dan jangan lupa, sebelum memulai itu semua, berminta kepada Allah. Tunjukkan jalan. kemudian doa selamatan. Jadi, minta kepada Allah. Itu pertama. Step zero, introspeksi. Step pertama, belajar. Luangkan waktu untuk belajar. Tentunya kita semua tidak akan sanggup, atau memang tidak mungkin menjadi, katakanlah ulama, dan tidak diharapkan kita semua untuk menjadi ulama. Yang penting kita bisa menjalani hidup kita, pertama, dari diri kita sendiri, dari mulai bangun tidur hingga kita tidur, kita tahu apa yang kita lakukan, kita sadar bahwa sesuai dengan ajaran Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita tidak mungkin, untuk jadi ulama, dan kita tahu ada problem ini, bantu orang-orang yang bisa, atau memiliki kemampuan, jadi ulama. Membuatkan sedaka, membuatkan zakat, memfasilitasi orang-orang, yang akan, atau yang memiliki kemampuan, untuk jadi ulama. Yang ulama ini sebutkan adalah, warakatul anbiya. Jadi orang yang menerima warisan dari para nabi. Bantu mereka atau fasilitasi lembaga-lembaga ilmu yang memberikan ajaran Islam kepada pertama diri kita, dan juga sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman kita. Itu yang kedua dan ketiga. Jadi membantu para ulama, dan memfasilitasi lembaga-lembaga ilmu. Yang terakhir, Rifan akan membahas sedikit satu hadis. Hadis ini bukan dari Rasulullah, tapi dari Mu'ad Ibn Jabal. Mu'ad Ibn Jabal ini, salah seorang sahabat, dan diketahui bahwa Mu'ad Ibn Jabal ini, imam salah dan haram. Yang Rasulullah SAW mengirim Mu'ad Ibn Jabal ke, ke mana? Ke Yaman. Untuk mengajarkan agama Islam. Yakin Rasulullah SAW percaya dengan Mu'ad Ibn Jabal ini. Begini yang dimaksudkan oleh, atau yang disampaikan oleh Mu'ad Ibn Jabal. Pertama, learn sacred knowledge. Jadi, pelajarilah ajaran atau ilmu-ilmu agama ini. Luangkan waktu, sempatkan waktu. Mengapa? Karena beliau, R.A. menyebutkan, mempelajari ilmu agama ini bagaikan takjub. Bagaikan khusyya, khusyuk terhadap Allah. Menimbulkan rasa takjub dalam diri kita kepada Allah, dengan mempelajari ilmu agama ini. Dan ini sebetulnya ilmu agama yang sebenarnya. Kalau kita mempelajari ilmu agama, tidak merasa takjub, malah menjadi sombong, itu bukan ilmu. Tapi hanya informasi. Kalau ilmu itu, merubah hati kita. Membekas di hati kita. Kemudian, carilah ilmu ini. Jadi, kalau tidak ada di sekitar kita, cari ilmu tersebut. Kalau kita tidak memiliki, di depan kita, kalau ada tadi, di depan kita pelajari. Kalau tidak ada, cari ilmu tersebut. Bertanya. Karena mencari ilmu agama tersebut, bagaikan beribadah. Fahalannya sama dengan beribadah. Kalau tidak salah, ada R.A. memberikan satu hadis, bahwasannya, R.A. akan memberikan jalan atau memudahkan jalan bagi orang-orang yang mencari ilmu. Jadi, sik knowledge. Karena mencari ilmu agama itu, bagaikan ibadah. Kemudian, belajar dalam arti review. Memorasi. Coba mengerti dalam Al-Quran, misalnya Tadabur Al-Quran. Kemudian, satu kelompok mempelajari Al-Quran bersama-sama, saling mengisi. Karena, belajar bersama tersebut, atau seperti itu, itu bagaikan kita membaca subhanallah, subhanallah, to glorify Allah subhanallah, subhanallah. Dan tadi, mencari ilmu tadi juga, kalau misalnya susah, di sekitar kita, susah, dan katakanlah dalam literatur dekat, zaman dulu itu orang mencari sampai ke tempat lain. Kalau sekarang mungkin belajar ke luar negeri, dari Indonesia ke Saudi Arabia, bahkan dari Kanada ini, banyak juga yang belajar ke Madinah, ke Al-Asar. Karena belajar ilmu agama ini, sampai mencari seperti itu, bagaikan jihad. Ini menurut Muat Ibn Jabal. Ajarkan kalau kita tahu. Walaupun kadang-kadang hati kita belum bersih, Insya Allah, kita tetap ajarkan kalau kita mampu, dengan penuh rendah diri. Karena mengajarkan itu, bagaikan sodakoh. Dengan penuh rendah diri, bukan seorang tahu mengajarkan, tetapi dengan penuh rendah diri, saling membantu. Itu memberikan terbaik sodakoh. Jadi, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian keagari, dan juga adik-adik. Kajian kita mengenai jahal, pada kesempatan kali ini, semoga Allah subhanallah, memberikan taufik bagi kita, untuk dapat mempelajari ilmu-ilmu agama, dapat mempelajarinya dengan baik, dalam arti juga dengan merencanakannya, step by step, karena kalau terlalu sekaligus, nanti overwhelm. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik bagi kita, dan memudahkan jalannya bagi kita. Insya Allah. Yang benar, hanyalah dari Allah, yang salah dari Irfan, wabillahi taufik walidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.